Halo semuanya, welcome back to my channel, Vianney Lim Kali ini aku mau share resep bolu santan pandan Ini tipikal bolu jadul dengan tekstur yang padat tapi empuk Sama sekali gak seret dan gak enek Cocok banget buat temen ngopi atau buat ide jualan juga bisa ya Apa aja bahannya dan gimana cara membuatnya? Yuk langsung aja kita lihat video berikut ini Ditondos sampai habis ya Untuk bahannya disini aku menggunakan 3 butir telur utuh 125 gram gula pasir Setengah sendok teh SP Sepertiga sendok teh garam 150 gram tepung terigu Disini aku pakai yang protein rendah 100 gram santan instan 50 gram minyak sayur 2 sendok makan endapan jus pandan Tapi kalau kalian gak punya bisa pakai pasta pandan secukupnya Dan terakhir ini aku pakai 10 gram kelapa parut kering Untuk taburan di atasnya Pertama-tama kita akan setiapkan dulu campuran santannya Dengan mencampurkan santan dan minyak sayur Serta endapan jus pandan Ini kita aduk sampai tercampur rata Sampai adonan homogen ya Gak ada lagi minyak yang mengambang di atas Oke selanjutnya ini kita sisikan terlebih dahulu Lanjut di bowl Masukkan 3 butir telur Masukkan gula pasir SP Dan ini kita kocok dengan speed paling tinggi Sampai mengembang dan kental berjejak Oh iya seperti biasa Buat kalian yang belum subscribe channel ini Yuk kalian subscribe dulu ya Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi Biar kalian bisa selalu update setiap kali aku upload video terbaru Nah disini aku kocok selama 8 menit Tapi gak mutlak 8 menit ya Tergantung lagi mixer yang kalian pakai Jika adonan udah kental berjejak Itu artinya udah Seperti ini Lanjut masukkan tepung terigu dan garam Ini sambil kita saring Biar gak menggumpal tepungnya Dan masuknya juga secara bertahap Jadi ini kita bagi menjadi 3 kali Kita aduk sebentar dulu Biar gak beterbangan Setelah itu kita kocok dengan speed paling rendah Cukup sampai tercampur rata aja Jangan kelamaan Nah ini yang tahap kedua Masukkan kembali terigu Aduk lagi sebentar Baru kita kocok lagi dengan speed paling rendah Ingat cukup sampai tercampur aja Dan ini bagian yang terakhir Sampai habis Kembali kita kocok dengan speed paling rendah Cukup sampai tercampur aja ya Jangan sampai over mix Oke Nah selanjutnya tinggal kita scrap aja pinggirannya Dan kita pastiin gak ada lagi tepung yang belum tercampur Setelah itu masukkan sedikit adonan Kedalam campuran santan yang tadi udah kita siapkan Ini kita aduk cepat sampai tercampur rata Ini namanya teknik pancing Jadi tujuannya untuk mempermudah kita saat mencampur bahan minyak ke adonan Sehingga kita tidak perlu mengaduk terlalu lama lagi Dan adonan juga lebih gampang tercampur Nah kalau udah tercampur rata ini tinggal kita tuang ke adonan utama Aduk sampai tercampur rata Nah kalau udah tinggal kita tuang ke dalam loyang Disini aku menggunakan loyang tulban dengan diameter 21 cm dan tinggi 7 cm Loyangnya ini udah aku olesi dengan mentega Dan ditaburi dengan terigu Hentakkan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara di dalam adonan Setelah itu panggang dengan suhu 170 derajat celcius Api atas bawah selama 30 menit Karena aku akan taburi kelapa parut kering di atasnya Jadi setelah permukaan sudah nampak berkulit sekitar 8 menit Ini bisa kita keluarkan dan taburi Oh iya untuk kelapa parut keringnya biasanya dijual ya di toko bahan kue Tapi opsional aja kok Kalau kalian gak mau pakai juga gak masalah Nah setelah 30 menit kalian bisa tes tusuk ya Kalau gak ada adonan yang lengket ditusukan Artinya udah matang kuenya Ini akan langsung kita keluarkan dari loyang panas-panas Nah ini dia hasilnya Gimana cakep gak? Aku suka banget warnanya Ini warnanya soft sih Buat kalian yang pengen lebih tua Warna hijaunya bisa tambahin lagi dengan sedikit pasta pandan Atau pewarna hijau tua Nah ini dia hasil kuenya Tuh empuk kan kuenya Ini enak banget Wangi pandan Wangi santan Pokoknya cocok banget buat temen ngopi kalian Jika kalian suka resep di video ini Silahkan like, komen, and share Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya Biar kalian bisa selalu update setiap kali aku upload video terbaru Thank you Jangan lupa like, komen, dan subscribe, 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 Terima kasih.